Di awal, kita diperlihatkan beberapa lukisan mengenai sebuah teko yang nampaknya di setiap masa, dimiliki oleh orang berbeda. Kemudian di masa sekarang, nampak pasangan yang bernama John dan Alice yang bangun di pagi hari. Alice menanyakan apakah suaminya ingin dibuatkan sarapan. Namun John menjawab bahwa tidak ada makanan apapun di kulkas. Dia pun menambahkan jika lo memiliki 1 juta dolar, maka dirinya akan menemani istrinya itu tidur setiap hari. Setelah itu, John berangkat ke kantornya menggunakan sepedanya. Sementara, Alice bersiap untuk melakukan interview kerja di sebuah perusahaan. Saat John bekerja nampak atasannya tidak menyukai kinerjanya yang kurang memuaskan. Di sisi lain, Alice juga mengalami hal yang sama di mana wawancara kerjanya gagal karena pelamar yang lainnya memiliki gelar lebih tinggi dan berpengalaman. Setelah Alice pulang, dirinya ditagih uang sewa rumah oleh Arnie. Saat John pulang, Arnie membulinya seperti yang dia lakukan dulu saat masih SMA. Saat malam tiba, keduanya menghadiri acara pesta yang dihadiri semua teman SMA-nya. Keduanya tampak terasingkan dari acara tersebut. John bertemu dengan Ricky yang sombong karena keadaannya lebih beruntung darinya. Bahkan, Ricky tidak mau berlama-lama di sampingnya karena mengetahui bahwa John orang miskin. Saat sahabat mereka yang bernama Louis dan Chuck datang, mereka pun akhirnya memiliki teman di sana. Di mana pasangan tersebut juga punya masalah finansial yang tidak jauh berbeda dari keduanya. Keesokan paginya saat ingin berbelanja, mereka mengalami kecelakaan dan menyebabkan mereka harus menepi di jalan tersebut. Alice melihat seorang wanita tua yang mengambil sebuah teko dari tempat sampah. Rasa penasarannya pun muncul dan segera masuk ke toko antik milik wanita tua itu. Dengan berpura-pura sebagai pembeli, dia langsung mencuri teko tersebut dan kabur tanpa diketahui. John sangat kaget mengetahui bahwa istrinya telah mencuri dan memarahinya. Keesokan paginya, Alice tak sengaja bermimpi dan memukul suaminya yang membuat teko tersebut menunjukkan keanehan. Di saat Alice bersiap untuk interview kerja di perusahaan lain, dia tak sengaja menyakiti tubuhnya dengan alat catok tersebut. Tanpa diduga, teko tersebut bergetar dan mengeluarkan uang 100 dolar sebanyak dua lembar. Alice pun mencoba menyakiti dirinya lagi dan ternyata benar, teko tersebut kembali bergetar sambil mengeluarkan 7 lembar 100 dolar. Dia pun melanjutkan dengan menendang kaki meja dan meninju lemari sehingga teko tersebut mengeluarkan uang lagi. Sementara, John harus menghadapi masalah ketika bosnya harus memphk dirinya dengan alasan pengurangan karyawan. Sesampainya di rumah, John terkejut manakala rumah berantakan dan istrinya terkapar di tempat tidur. John menanyakan apakah ada orang jahat atau seseorang yang menyerang istrinya. Sambil tersenyum, istrinya mengatakan semuanya baik-baik saja dan mengajaknya keluar kamar. John mengabarkan bila dirinya sudah dipecat sehingga membuatnya tampak bingung menafkahi keluarga kecilnya tersebut. Alice kemudian menenangkannya sambil memberikan teko berbahan kuningan tersebut. Saat John menyentuhnya, dirinya merasakan keanehan yang merasuki tubuh dan pikirannya. Tanpa diduga, Alice menamparnya dan menunjukkan uang yang keluar dari teko tersebut. Namun John tidak begitu saja percaya dan mengatakan bahwa uangnya sudah dimasukkan terlebih dahulu sebelum istrinya menamparnya. Alice pun membuktikannya dengan memperlihatkan terlebih dahulu bahwa tekonya kosong dan kembali memukulnya. Kemudian Alice melanjutkan menyakiti suaminya itu sampai malam hari. Saat beristirahat, John mengatakan bahwa tindakan ini akan sangat tidak baik dan berbahaya. Namun Alice mengusulkan untuk mengumpulkan uang 1 juta dolar terlebih dahulu baru berhenti, dan John menyetujuinya. Pagi harinya, John meninggalkan surat yang menerangkan bahwa dirinya akan mengembalikan teko ke pemiliknya. Tanpa diduga, toko tersebut tutup dan John mencoba menjualnya di rumah lelang barang antik dengan pembukaan seharga 5 ribu dolar. Karena pelelangan tersebut disiarkan di televisi, nampak seorang pria bernama Dr. Link terkejut melihat benda yang selama ini dicarinya di berbagai belahan dunia. Setelah sampai rumah, John mengatakan pada istrinya untuk langsung berhenti bila keadaan sudah tidak terkendali. Mereka pun langsung melanjutkan menyakiti dirinya demi mengumpulkan 1 juta dolarnya. Mulai dari menato tubuh, mencabut gigi, sampai mencabut bulu. Beberapa hari kemudian, uang baru terkumpul sebanyak 200 ribu dolar. Karena belum terkumpul 1 juta dolar, Alice pun mencoba cara baru dalam menyakiti tubuhnya dengan menggunakan gaspar sebagai cambuknya. Keesokannya, penampilan mereka pun berubah menjadi lebih bergaya dan mengatakan pada keluarga besarnya bahwa pekerjaannya sekarang adalah sebagai investor. Setelah pulang ke rumah, Alice mengatakan bahwa semua hutang yang dimiliki sudah dibayar dan lunas. Tanpa diduga, dua orang bernama Gilad dan Yul yang berpakaian Wahyudi datang lalu menerobos masuk ke dalam. Mereka menanyakan di mana John menyembunyikan tekonya. Ternyata, keduanya merupakan anak dari wanita tua yang dicuri tekonya dan menambahkan bahwa ibunya sudah meninggal. Alice pun memberikan sejumlah uang dan berkata bila tekonya sudah terjual seharga 5 ribu dolar. Setelah mendapatkan uang tersebut, kedua Wahyudi itu pun pergi. Karena menyadari bahwa teko tersebut nampak sangat aneh, keduanya memutuskan mencari info di sebuah perpustakaan kota. Di buku yang dibaca menyebutkan bahwa teko tersebut sudah ada sejak 2000 tahun lalu. Tanpa diduga, Alice menemukan sebuah gambar di bagian akhir buku yang menunjukkan bahwa pemilik teko akan berakhir tragis. Namun dia langsung merobek halaman tersebut untuk menyembunyikannya dari suaminya. Beberapa hari kemudian, keduanya menggunakan uang hasil tekonya untuk membeli mobil mewah, rumah besar, dan perhiasan untuk memuaskan nafsu dunianya. Dan tak lupa, mereka mengadakan privat parti dengan mengundang teman-temannya demi menunjukkan kekayaannya. Tanpa diduga, hal itu membuat sifatnya berubah dengan tidak mau berdekatan dengan Louis yang masih miskin. Padahal Alice merupakan sahabat Louis ketika masih miskin. Di selapesta, dokter Ling datang dan mengenalkan dirinya sebagai kolektor barang antik, khususnya teko. Mendengar hal tersebut, keduanya merasa curiga bila orang asing itu ingin merebut tekonya. Namun, John mengatakan bahwa tekonya sudah disumbangkan ke museum. Dokter Ling langsung menegaskan bahwa keduanya berada dalam bahaya. Kemudian, Alice langsung mengusirnya. Saat malam tiba, Arnie yang mengetahui bila keduanya sudah kaya, masuk dan mengganggu keduanya. Arnie merebut tekonya dan membawa lari untuk membuat kedua pasangan itu kesal. Dia mengerjai John agar berlari mengambil teko itu. Tanpa diduga walau sudah dilindas, teko tersebut kembali rapih tanpa lecet sedikitpun. Keesokan harinya, keduanya menemui dokter Ling di sebuah penginapan. Dokter Ling mengatakan bahwa teko tersebut telah berusia 2000 tahun dan mulai tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1945. Dia menambahkan, bahwa teko tersebut akan membuat sifat jahat pemiliknya keluar tak terkendali dan menyebabkan kehancuran. Keduanya pun meminta saran apa yang harus dilakukan. Dokter Ling menjawab bahwa keduanya harus memberikan tekonya ke dia, dan kembali ke kehidupan semula seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dia menegaskan, akan menyembunyikan teko tersebut di suatu tempat sehingga tidak akan ada yang menemukan. Alice yang tidak percaya dengan dokter Ling, memutuskan pulang tanpa menyerahkan tekonya. Saat beristirahat, tanpa diduga dua wahyu di kembali datang ke rumahnya dan mengambil uang yang berasal dari teko yang sudah disembunyikan. Yang mengejutkan, kedua wahyu di itu tidak mau diberikan teko ajaib dan mengatakan bahwa pasangan tersebutlah yang menjaga makhluk itu, kemudian mereka akan kembali untuk mengambil uangnya. Mereka juga menambahkan bila John dan Alice pintar, maka seharusnya teko tersebut segera disingkirkan sebelum terlambat. Ternyata, saat kecelakaan mobil sebelum Alice mencuri teko ajaib, wanita tua itu sengaja memotong rambut tanda stop agar terjadi kecelakaan yang menyebabkan tekonya terisi uang. Akhirnya, kedua wahyu dikabur dengan membawa uang yang susah payah dikumpulkan. Pada sore hari, Alice menyadari bahwa teko tersebut tidak menghasilkan uang sebesar sebelumnya. Yang berarti, keduanya harus mencari ide kreatif lainnya dalam menyakiti diri agar teko tersebut bisa mengeluarkan uang yang lebih besar. Mereka pun mendatangi klub malam dan mencari masalah dengan seorang pria sambil menggendong teko yang disimpan dalam tas. Pagi harinya, dokter Link mendatangi John yang habis dipukuli semalam. Dia kembali mengingatkan bahwa teko tersebut sudah memperalat John dan istrinya. Mendengar hal itu John pun nampak mulai menyadari apa yang dikatakan dokter Link, ada benarnya. Siang harinya, John menemui Chuck yang sedang bekerja. Sahabatnya itu tampak kaget dan bersimpati melihat John yang wajahnya babak belur. Sementara, Alice yang duduk menyadari bahwa teko tersebut bisa mengeluarkan uang lewat penderitaan orang lain. Sesampainya di rumah dia pun langsung menceritakan fitur lain dari teko tersebut. Kemudian, keduanya pun menonton pertandingan bulat dengan tujuan agar tekonya terisi uang. Selain itu, mereka juga mendatangi persalinan, dan juga tempat tato hanya untuk melihat penderitaan orang lain. Tanpa diduga, Alice menjadi lebih jahat karena ingin menambah pundi pun di uang dengan menabrak seorang gelandangan. Namun John segera menghentikannya. Keduanya pun mulai bertengkar dan mulai menjelekan satu sama lain. Tanpa diduga, teko tersebut terisi karena perkataan menyakitkan yang dilontarkan keduanya. Walau menyakitkan, perang psikologis yang sebenarnya hanya ingin teko tersebut terisi, mulai merusak hubungan keduanya. John pun tampak murka mengetahui istrinya ternyata merupakan mantan pacar Arnie, pria yang selalu membuli John. Entah apa yang dipikirkan John, dia pun mengajak Alice ke tempat Arnie dengan membawa gergaji. Di sana, John langsung membuat istri Arnie marah dengan mengatakan bahwa suaminya berbohong. Arnie pun langsung menanduk John. Saat Arnie mengambil teko tersebut, dirinya melihat uang yang ada di dalam dan mulai merasakan sesuatu. Terlepas dari perang psikologis keduanya, Alice mengatakan bahwa John lah yang membuat dia pertama kali yakin dengan orang lain. Setelah kembali ke rumah, keduanya tampak sudah mengumpulkan banyak uang. Saat keduanya ingin menyakiti hati kakaknya, Alice mengurungkan niat dan nampak dirinya mulai menyadari bahwa semuanya sudah terlewat batas. Namun saat kembali ke rumah, Alice kembali menyusun rencana agar target 1 juta dolarnya terpenuhi. Yaitu dengan membunuh satu orang penjahat lalu dikubur dan membuang tekonya saat targetnya tercapai. Namun John mengatakan bahwa dirinya tidak mampu membunuh seseorang hanya demi uang dan berkata bahwa istrinya sudah berubah kejam. John menambahkan bahwa perkataan Dr. Ling terbukti benar dan menyesal tidak menuruti saran dari Dr. Ling. John kemudian memutuskan meninggalkan istrinya di sana dan menuju ke tempat Dr. Ling untuk meminta bantuan. Dia mempersilahkannya masuk dan mengatakan bahwa dia meneruskan perjuangan buyutnya yang selama dua abad mencari keberadaan teko tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu menyembunyikan teko tersebut selamanya. John menanyakan mengapa Dr. Ling tidak masuk saja dan mengambil paksa teko dari rumahnya. Dr. Ling menjawab bahwa teko tersebut harus diberikan bukan diambil agar pengaruh buruk dari teko tersebut hilang. Dr. Ling menambahkan bahwa teko tersebut sudah menghancurkan keluarga John dan tidak ada lagi jalan keluar. Dirinya pun akan kembali mengikuti dan menyarankan ke pemilik teko selanjutnya seperti yang dia lakukan pada John. Dia berharap, pemilik selanjutnya mau mendengarkan apa yang dikatakannya. Malam harinya, Alice melihat wanita tua pemilik teko dicermin dan menemukan halaman buku yang disembunyikannya. Ternyata, John ada di samping jendela dan memaksa Alice untuk menghentikan perbuatannya. John meminta agar Alice memberikan teko-nya ke Dr. Ling, agar teko tersebut bisa dibuang. Alice pun mengiakan namun John yang tidak percaya, langsung lompat dari ketinggian. Untungnya, John selamat dan hal itu membuat Alice tersadar bahwa John lebih penting daripada tekonya dan memutuskan akan menyerahkan teko tersebut pada Dr. Ling. Tanpa diduga di malam hari, Arnie mencuri teko tersebut dan keduanya memutuskan untuk mengambilnya kembali agar kutukan teko berhenti di sini. Pagi harinya, mereka mendatangi rumah Arnie yang ternyata sudah berantakan. Tanpa diduga Arnie menghampirinya sambil menodongkan senjata. John memintanya untuk mengembalikan teko ajaibnya untuk menghentikan kutukan. Namun, Arnie yang tidak mau kehilangan benda ajaib tersebut, membuat keduanya berkelahi. Istri Arnie datang untuk membantu suaminya dengan menggunakan shotgun. Mereka pun mengatakan pada Alice dan John bahwa dirinya akan menghasilkan uang banyak dari kematiannya. Tanpa diduga, dua wahyudi masuk untuk meminta teko ajaibnya sambil mengatakan bahwa benda tersebut milik keturunannya yang didapat saat mencuri dari Hitler. Alice pun menyadari bahwa dua wahyudi itu pernah menyentuh tekonya dan membuat keduanya terpengaruh. Karena tidak kunjung diserahkan, Arnie pun ditembak dan memicu aksi saling tembak di dalam rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi hening dan empat tubuh tergeletak di lantai serta uang yang berhamburan. Keduanya kemudian keluar rumah sambil membawa teko ajaibnya. Ternyata, dokter Ling sudah berada di luar dan mereka pun menyerahkannya pada pria Cina itu. Dokter Ling berkata, hanya sedikit orang-orang yang mampu melepaskannya dan mengucapkan terima kasih pada keduanya. Beberapa hari kemudian, Louis dikirimkan sejumlah uang yang membuat pasangan miskin itu bahagia. Kemudian Alice dan John kembali ke kehidupannya yang lama yaitu serba berkecukupan. Beralih ke dokter Ling yang sedang menaiki kapal. Di tengah laut, dia nampak membuang teko ajaib tersebut sesuai janjinya. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.